Intro Halo teman-teman, nama aku Misha Halo, nama aku Misha Usiaku baru 3 tahun Walaupun aku masih kecil, aku sudah mengidap mata minus Yang mengharuskan aku menggunakan kacamata Aku senang sekali bermain game di gawai milikku Tapi setelah mengidap mata minus, mamaku membatasi waktuku bermain gawai Aku juga tidak boleh bermain sambil tidur atau melihat gawai terlalu dekat Satu lagi nih, jam bermain ku juga dibatasi, hanya satu jam sehari Agar minus mataku tidak terus bertambah, mama sangat memperhatikan asupan makanan yang baik untuk kesehatan mataku Anakku sih pada dasarnya tidak begitu suka makan sayur Jadi saya harus benar-benar memikir nih, gimana supaya dia setiap sajian itu ada sayurnya Contohnya brokoli, ini gak suka Jadi saya, waktu saya masak bubur, saya masukkan brokoli ini ke dalam buburnya Jadi buburnya, brokolinya itu sudah tidak dalam bentuk brokoli Tapi di dalam bubur itu ada brokoli gitu Ini adalah sayur kesukaanku Hmm, enak Selain itu, jus wortel ini juga minuman favoritku Wortel baik sekali untuk kesehatan mata Karena mengandung vitamin A yang mempertajam penglihatan dan mencegah berbagai gangguan mata Tapi bagi aku yang sudah minus, asupan vitamin A di wortel membantu agar minus mataku tidak bertambah Makanan yang 4 sehat lima sempurna itu, itu mutlak Ya, karena selain makanan yang sayur-sayuran berwarna hijau Di situ juga ada berwarna kuning dan segala macam jenis warna Itu harus dikonsumsi untuk anak Supaya perkembangan bola mata anak dan ketajaman penglihatan anak lebih terjaga Nah, hari ini adalah jadwalku untuk periksa mata ke dokter Setiap 6 bulan sekali, memeriksakan mata ke dokter spesialis mata atau opsiometris wajib hukumnya Agar besarnya minus mataku selalu terkontrol Alat ini berfungsi untuk mengukur minus mataku Selama diperiksa, aku tidak boleh mengedipkan mataku Ini hasilnya Syukurlah minus mataku tidak bertambah, yeay Aku tidak sendiri, temanku Claire juga bernasib sama sepertiku Ia mengidap mata minus di usia 3 tahun Di sekolah teman kanak-kanak kita satu kelas loh Selama belajar, guruku biasanya memberikan prioritas pada kami untuk duduk berdekatan Agar bisa melihat dengan mudah apa yang tertulis di papan Sedikit berbeda denganku yang hobi bermain game Claire suka sekali menonton televisi Ini adalah film kesukaan Claire, Hello Kitty Saking sukanya, kadang tanpa sadar Claire berdiri terlalu dekat dengan televisi Karena itulah, ibu Claire selalu mendampingi terus hingga film selesai Biasanya sebelum nonton kan saya udah arahin dulu Kalau mau nonton, duduk Kalau dia gak duduk, saya gak setelin filmnya Kalau dia duduk, biasa saya awasin Sebentar-sebentar saya tengok kalau dia berubah posisinya Dia tiduran atau gak dia maju-maju ke TV Saya panggil dianya, gak boleh dekat-dekat Nanti kalau dekat-dekat, matanya rusak Karena anak surut perkembangan matanya itu belum stabil Dia masih tarah perkembangan Jadi kalau anak dominan melihat dekat yang tidak sebagaimana mestinya Pasti kecenderungan minus Hal ini disebabkan karena otot-otot mata itu akan meregang Dan pengaruh gravitasi juga Itu sebagian teori mengatakan begitu Sehingga sungguh bola matanya itu akan memanjang Sehingga akan muncul minus Jarak terbaik menonton televisi 3 atau 4 meter ya teman-teman Selain itu, cahaya ruangan juga tak boleh redup Tak hanya saat menonton televisi Saat menulis pun jarak mata harus diperhatikan Minimal 40 cm dengan sudut 40 hingga 70 derajat dari permukaan meja Posisi duduk juga tidak boleh terlalu membungkuk Pastikan penerangan cukup hingga mata tidak bekerja terlalu keras Bagi teman-teman yang masih sehat matanya Dijaga terus ya Karena mata yang sudah minus tidak bisa disembuhkan Besarnya minus mata juga tidak dapat berkurang Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda